selamat menikmati yang panjangnya 1,5 meter videonya di pinggir jalan ya jadi ketika ada kendaraan terganggu ya panjangnya 1,5 meter cukup gak kalau buat murai kalau buat murai sayang ya ini cuma lompat dua ini tanggeringan buat kacer buat kacer masih bisa lah ngepakin sayap sama icu tapi ini kalau ukuran 1,5 meter biasanya kami rekombinasikan untuk burung lovebird dan juga genari ya burung dua burung itu kalau kacer icu biasanya kami rekombinasikan di 2 meter kalau untuk murai minimal 3 meter tapi rata-rata pemain murai pesannya 4 meter nah bahannya gak berubah tetap sama yang saya gunakan dulu untuk bahan pelapon itu ukuran 2x4 dengan ketebalan 0,3 mili kemudian penjepitnya saya gunakan siku wall angel ini saya pakai siku wall angel penjepitnya kalau tangan kita seperti ini gak bakal takut kena kemudian ini juga saya bikin dari samping sebisa mungkin mengurangi resiko luka di tangan ini sikunya siku wall angel kemudian kawatnya saya pakai kawat ram hijau anti karat ini kelihatan gak kawatnya blur ya ini kawat ram hijau anti karat yang saya pakai jadi kawatnya ini ada lapisan hijaunya itu kenapa saya selalu pakai ini ini lebih kuat dibanding dengan kawat yang putih jadi gak dapet karat dapet karatan seperti ini kalau kawat putih kena panas kena hujan terus dapet karat karena dulu awal-awal pakai itu waktu ini agak susah dicari tapi sekarang udah gampang dicari kita pakai yang seperti ini nah untuk kawat mungkin nanti teman-teman kalau bikin mohon diperhatikan ya berikan kawat yang terbaik buat konsumen karena kawat seperti ini biasanya adalah selasanya yang gak bagus jadi sayang kalau burung teman-teman atau burung pembeli waktu mumbar lepas di celah-celah kawat ini ya mungkin harga burungnya lebih bahal daripada harga barangnya gitu ya jangan sampai pembeli rugi karena produk kita gitu gitu nah pada bagian bawah ini kali ini kita buat beda bedanya dimana latinya jadi kalau kita lihat seperti ini polosan ya nah itu ini kemarin saya buat simple supaya ketika pembeli memiliki luas lahan yang sempit nah ini yang 40 35 cm ini bisa dimasukkan sehingga pas 1,5 meter tapi kalau ditarik ini hampir 2 meter dengan posisi tapi gak sampai sih ya gak sampai gak sampai 2 meter jadi fungsinya ini untuk dudukan sangkar untuk dudukan sangkar sangkarnya dudukan disini kemudian nanti ini pintunya bisa dibuka seperti ini tinggal dimasukkan burungnya seperti itu bahannya juga menggunakan besi hollow semua ya jadi saya menggunakan 3 bahan besi hollow kawat hijau kemudian siku nama sikunya world angel beberapa teman kemarin nanya mas nama sikunya apa sikunya itu kalau di nota itu namanya world angel tapi kalau siku aluminium beda lagi yang gak tau namanya apa memiliki nama masing-masing tapi kalau di nota pada saat beli ini namanya besi hollow hollow itu juga banyak ya ada hollow besi padat galpalum galpanis atau apa segalanya saya gak tau ini yang lulu galpalum atau galpanis tapi di nota besi hollow itu aja jadi kalau jelasin kalau teman-teman yang nanya saya bilangnya besi hollow yang pakai buat kerangka pelapon dah itu aja jelas kalau kerangka pelapon kan gak mungkin pakai besi hollow yang las-lasan bukan gak mungkin tapi jarang kayaknya lebih mahal itu oke terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel youtube supri on kejau tanpa teman-teman channel youtube supri on kejau juga tidak bisa berkembang sampai sebanyak ini subscribernya dan buat teman-teman yang belum subscribe mungkin minta videonya untuk subscribe ya karena dengan bantuan teman-teman saya juga lebih bersemangat lagi ya untuk memberikan konten-konten yang mungkin sekiranya nanti bermanfaat dengan harapan konten yang saya sebarkan seperti ini bisa membantu teman-teman untuk lebih berkreasi ini contoh yang bisa ditiru dalam artian bukan tenaga saya tapi kreasi saya saya ingin teman-teman oh saya mau pengen bikin kandang kucing saya pengen bikin kandang burung saya pengen bikin kandang ayam bisa berarti menggunakan ini maksud saya seperti itu bisa ditiru bisa dicontoh mau syukur-syukur kalau teman-teman bisa ngembangin di daerahnya masing-masing untuk dijual kembali Alhamdulillah dari channel youtube Suprikan Kicau sudah ada beberapa teman yang aktif berkomunikasi dengan saya untuk ngembangin hal ini terima kasih untuk semuanya salam kicau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa